Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ingat, biar tidak ketinggalan info dari channel ini. Apakah bayi Anda sering menggeliat? Banyak orang tua yang merasa heran dengan kebiasaan bayi yang sering menggeliat. Hal ini sering terjadi pada bayi yang baru lahir atau sudah berwira pabulan. Terkadang bayi menjadi rewel setelah menggeliat dan membuat ibu menjadi panik. Anda juga pasti berpikir, mungkinkah ada masalah dengan tubuh bayi Anda? Bayi yang sering menggeliat juga disertai dengan muka memerah dan buang angin. Penyebab perut bayi kembung Salah satu penyebab bayi sering menggeliat adalah bayi sebenarnya mengalami perut kembung. Perut kembung pada bayi bisa dipicu oleh beberapa hal seperti makanan mendamping asih, susu formula, inum asih berlebihan, dan gas yang berlebihan dalam perut bayi. Untuk membuat perut bayi menjadi nyaman, maka otot bayi mengalami refleks kemudian menggeliat. Tubuh bayi Anda sangat lelah. Sama seperti pada orang dewasa, bayi juga bisa merasa sangat lelah. Kemudian tubuhnya menjadi tidak nyaman. Menggeliat akan membuat otot dan punggung bayi lebih santai. Cara inilah yang kemudian bisa membuat bayi merasa sangat nyaman, meskipun hanya melepaskan rasa lelah sementara waktu. Biasanya penyebab lelah berlebihan pada bayi antara lain seperti ini. Setelah melakukan perjalanan jauh baik dengan sepeda motor, mobil, kereta, kapal, atau pesawat. Kemudian juga bayi merasa tidak nyaman dengan posisi gendongan pengasuhnya, dan bayi yang tidur dalam waktu sangat lama. Kelelahan juga sering menjadi penyebab bayi menangis terus. Tidak bisa sendawa. Bayi yang tidak bisa sendawa pasti merasa perutnya tidak nyaman. Ini kondisi yang sangat wajar, seperti yang sering terjadi pada orang dewasa. Hanya saja bayi Anda belum bisa bicara sehingga otot tubuh bisa melakukan refleks yang sangat baik. Ketika menggeliat, maka bagian belut dan punggung akan tertarik ke salah satu bagian. Gerakan ini akan membuat gas yang terjebak dalam usus besar bisa keluar tubuh. Karena itu ibu sering kaget setelah bayi menggeliat kemudian akan buang angin dengan suara yang keras. Padahal ada beberapa manfaat sendawa bagi bayi termasuk mencegah gomoh pada bayi setelah minum susu. Tidur terlalu lama Bayi yang telah melewati sakit dan masuk dalam masa pemulihan, biasanya membutuhkan waktu tidur yang lebih lama. Tidur yang terlalu lama bisa membuat tubuh bayi menjadi tidak nyaman. Terlebih dengan posisi yang sama sepanjang waktu tidur. Kemudian beberapa gerakan menggeliat akan dilakukan bayi saat tidur. Otot bayi Anda bekerja dengan baik dan mengeluarkan rasa lelah dari dalam tubuh. Karena itu bayi Anda pasti akan tertidur lagi setelah menggeliat. Ketika bayi masih di dalam rahim, maka ada kantung rahim dan cairan yang bisa memberikan kehangatan. Bayi menjadi sangat nyaman sehingga ketika sudah lahir maka ada perubahan yang sangat besar. Bayi yang menggeliat sebenarnya membutuhkan kenyamanan dari ibu. Biasanya bayi akan menjadi lebih nyaman setelah digendong atau ditemani. Terkadang bayi yang kurang nyaman akan sering menggeliat, mengejan, dan muntah. Jadi segera temani bayi Anda jika sudah menunjukkan tanda-tanda menggeliat. Cara mengatasi Perhatikan makanan bayi Hal pertama jika bayi Anda sudah mendapatkan makanan pendamping asih, maka perhatikan jenis makanan untuk bayi Anda. Indari semua makanan yang bisa menyebabkan perut bayi tidak nyaman, perut kembung, dan uang angin berlebihan. Beberapa makanan bisa membuat perut bayi terasa sangat penuh setelah makan. Makanan yang sangat disarankan sebagai pendamping asih juga tidak boleh menyebabkan alergi. Makanan yang sangat penuh setelah makan. Batasi makanan bayi Anda Jika bayi Anda sudah menerima makanan pendamping asih, maka hindari memberikan makanan berlebihan. Jika bayi Anda sudah menerima makanan pendamping asih, makanan berlebihan. Berikan pijatan dengan minyak bawang untuk bayi Anda. Anda bisa membuat minyak bawang dari bawang merah atau bawang putih. Pijat pada bagian kubung tangan. Terima kasih telah menonton!